Hola Mina, video kali ini adalah lanjutan alur cerita anime Black Clover season terbaru yaitu episode 200. Kini kita beralih ke medan pertempuran lainnya, disana ada Nozel yang terlihat sudah babak belur. Asyir Silva berkata, Nozel kau sudah menjadi lebih kuat, tapi kau hanya bisa sejauh ini saja. Dan kemudian Asyir Silva menembus perisai air raksa Nozel dengan tombaknya, dan berhasil menusuk perut Nozel bagaikan donat. Lalu Asyir Silva melihat para anggota Silver Eagle yang sudah tumbang semuanya sambil berkata, Jadi seperti ini jadinya Silver Eagle yang kutinggalkan. Nebra yang saat itu sudah terluka hanya bisa menangis melihat Nozel kakaknya yang tertusuk. Dia berkata, aku tidak bisa bertarung, aku tidak tega melawan ibu kita sendiri. Solid pun saat itu wajahnya penuh dengan luka, dan dia terlihat ketakutan penuh dengan rasa frustasi. Dia berkata di dalam hatinya, sial, sungguh sial, ini jauh melampaui kemampuanku. Melihat mereka berdua seperti itu, Asyir Silva cukup kecewa. Dia berkata, Nebra, Solid, kalian seharusnya sudah bertambah kuat juga. Kearoganan kalian, kebencian kalian, kalian membiarkan mereka membungkus kekuatan kalian dan hati kalian. Aku tidak mencintai kalian dengan cukup, aku mati, itu adalah kesalahanku. Maafkan aku. Mendengar hal itu, Solid semakin frustasi. Dia berkata, aku sudah mencoba untuk menjadi kuat. Aku seharusnya menjadi kuat. Harga diriku tercabik-cabik, dan aku menjadi begitu putus asa. Tapi tetap saja pada akhirnya semua itu sia-sia. Kemudian Asyir Silva berkata, Tapi bahkan jika kalian tidak kuat pun, aku masih mencintai kalian, semua dari kalian. Di dalam dunia yang setara dan damai yang akan Lucius ciptakan, kita semua bisa terlahir kembali dan memulai semuanya bersama. Setelah itu, Solid mulai terpengaruh. Dia berkata di dalam hatinya, Mungkin hal itu tidak terlalu buruk, jika ini adalah perasaanmu. Maka aku, sebelum ucapan Solid berakhir, tiba-tiba ada yang memanggil Solid. Dia berkata, Kak Solid, jangan menyerah. Dan dia adalah Noel. Kini Noel berdiri menghadap Asyir Silva ibunya, dan membelakangi Solid yang sudah tidak berdaya. Solid terkejut melihat kemunculan Noel, tapi saat itu dia hanya bisa menyebut nama Noel saja. Asyir Silva langsung berkata, Kau sepertinya Noel, kau benar-benar terlihat seperti aku saat masih muda. Ketika pertarungan ini berakhir, kita semua akan terlahir kembali, dan kali ini kita bisa bersama selamanya. Lalu Noel berkata, Aku hanya pernah bertemu dengan jiwanya, tapi itu benar-benar ibuku. Sedangkan kau, mungkin kau Asyir Silva, tapi kau bukan lagi Asyir Silva yang kami kenal. Di sini, kami harus melampaui dan mengalahkanmu. Sementara saat itu, Nozel ternyata masih memiliki kesadarannya. Dia cukup khawatir kepada Noel. Dia berkata, Noel, kau memang sudah bertambah kuat, tapi kau sudah tidak lagi memiliki undin. Setelah itu, terjadi kilas balik sesaat setelah Asta dinyatakan terbunuh oleh Sister Lily. Saat itu, Noel menyendiri menangisi Asta di pinggir pantai. Noel berkata di dalam hatinya, Asta, aku tidak bisa melakukan apapun sama sekali saat itu. Aku mungkin sudah tidak akan bisa menggunakan Saint Stage lagi. Tapi kupikir, aku sudah bertambah jauh lebih kuat dalam setahun terakhir ini. Namun di hadapan Lucius, itu semua tidak ada artinya. Tidak peduli seberapa banyak aku berjuang, hal itu terasa tidak ada artinya. Tapi walaupun begitu, aku masih tidak boleh menyerah. Asta pasti masih hidup. Aku harus mempercayai itu. Aku akan melindungi negara ini. Jadi Asta bisa pulang kapanpun dia mau. Dan untuk mencapai hal itu, aku akan menjadi lebih kuat. Kemudian Kahono datang sambil berkata, Sepertinya kau tidak membutuhkanku untuk menghiburmu, Noel. Noel terkejut dengan kedatangan Kahono. Karena tidak biasanya dia muncul ke permukaan. Noel bertanya apa yang terjadi. Kahono berkata, Ya, ada masalah besar yang terjadi di kuil bawah laut. Dan aku membutuhkanmu. Noel terkejut karena Kahono membutuhkan dirinya yang menurutnya tidak akan berguna. Kahono berkata, Semuanya akan baik-baik saja sekarang, karena kami memilikimu. Maksudku, kau sudah benar-benar bertambah kuat kan? Bahkan aku tahu itu. Setelah itu, Noel dan Kahono pergi ke kuil bawah laut. Kemudian bersama Kyato, mereka bertiga pergi ke suatu tempat. Kahono berkata, Aku punya firasat yang cukup baik, bahwa krisis yang menimpa kerajaan Clover dan seluruh dunia ada hubungannya dengan hal ini. Ternyata saat itu mereka menghadap ke seekor naga laut raksasa. Noel berkata, Apa itu? Seekor naga? Kahono berkata, Itu adalah dewa laut yang disembah di kuil bawah laut sejak dulu kala. Ketika akhir dunia ini sudah dekat, naga laut yang mengamuk akan terbangun dari tidur panjangnya. Dan seperti yang dikatakan legenda, saat ini dewa laut itu sudah terbangun. Kemudian sang dewa laut yang ada di hadapan Noel berkata, Ketika dunia dalam bahaya, aku akan mengamuk. Itulah kenapa aku membutuhkan orang kuat yang bisa menjalin kontrak denganku. Lalu Kahono berkata, Dan karena itulah aku mencarimu. Seseorang yang bisa mengasimilasi kekuatan yang mirip dengan kekuatan roh. Yang juga merupakan seorang penyihir air yang luar biasa. Kilas balik pun berakhir. Noel berkata, Ayo dewa laut Leviathan. Dewa laut itu ternyata bernama Leviathan. Dan saat ini dia dalam bentuk cibinya berada di bahu Noel. Leviathan berkata, Aku siap. Melihat itu solid cukup terguncang. Karena lagi dan lagi Noel bertambah kuat. Dan jauh melampaui dirinya yang selalu merendahkan Noel. Selain Noel, Ternyata Kahono dan Kiyato pun muncul di hadapan Nozel. Mereka berkata, Ayo kita lakukan ini Noel. Kemudian Noel berubah ke dalam mode fusion dia bersama Leviathan. Dia menyebut perubahan itu sebagai, Valkyrie Armor, Dragon Form. Noel berkata, Ibu, Aku akan melampauimu. Melihat perubahan Noel itu, Asyir Silva justru terlihat senang. Dia tersenyum sambil berkata, Kau menjadi sangat kuat. Aku bangga kepadamu. Setelah itu, Noel langsung melepaskan serangan dasyatnya. Dia menggunakan si Dragon Roar yang meluncur cepat ke arah Asyir Silva. Tapi dengan tombaknya, Asyir Silva berhasil menanganinya. Asyir Silva berkata, Datanglah kepadaku Noel. Noel berkata, Itu dialogku ibu. Kemudian kita beralih ke pertempuran Yuno melawan Lucius. Yuno terlihat cukup kewalahan menghadapi Lucius. Wajahnya pun sudah dipenuhi dengan luka. Saat itu Lucius meninju Yuno. Yuno berhasil menahan tinju itu dengan pedangnya. Tapi saking kuatnya tinju itu, Yuno pun terhempas. Setelah itu terjadi kejar-kejaran antara Yuno dan Lucius. Yuno berhasil menghindari Lucius dengan menggunakan sihir bintang dan sihir anginnya. Lucius berkata, Sihir bintang dan sihir anginnya memiliki mobilitas yang mampu menyamai pandangan ke depan dan kecepatanku. Saat Lucius berpikir seperti itu, Yuno muncul di samping Lucius dan menebaskan pedangnya. Hanya saja Lucius menyadarinya, dan masih bisa menahan pedang Yuno dengan cara menangkapnya. Lucius berkata, Tapi ini sudah berakhir. Lalu Lucius bersiap melepaskan serangan kepada Yuno. Dengan satu tangan yang masih memegang pedang Yuno. Dia mengarahkan satu tangannya yang lain kepada Yuno sambil berkata, Dengan serangan ini, Aku akan mengambil alih kontrol jiwamu. Tapi kemudian, Akhirnya, Yuno mengeluarkan senjata dewa angin keempatnya, yaitu Spirit of Notus. Dimana senjatanya itu berbentuk perisai angin yang bisa menghempaskan serangan yang datang. Lucius yang saat itu tiba-tiba terhempas karena tertiup angin cukup terkejut. Dan dia pun bertanya-tanya sihir apa yang sebenarnya Yuno gunakan. Dan Yuno tidak menyanyiakan kesempatan itu. Dia langsung menuju Lucius dan berhasil menebas bahu Lucius. Lucius dibuat terkejut lagi. Karena Yuno bertambah cepat. Yuno berkata di dalam hatinya, Aku tidak akan bisa bertahan lama lagi. Jadi aku akan mengakhiri ini sekarang juga. Lucius cukup kebingungan dengan kekuatan Yuno. Dia berkata di dalam hatinya, Ini sungguh aneh. Bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk berlatih. Seorang Yuno yang tumbuh di kerajaan Clover bisa sekuat ini dari seluruh penglihatanku. Dunia dimana Yuno berada pada kondisi terkuatnya adalah Dunia dimana pemberontakan kerajaan Spei tidak pernah terjadi. Dia terus bertambah kuat saat itu. Tapi bahkan Yuno itu pun membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menguasai sihir bintangnya. Tapi dalam waktu kurang lebih satu tahun, Yuno yang ini sudah sama kuatnya. Mungkin jauh lebih kuat. Yang lainnya pun sama. Noel anak paling muda keluarga Silva. Tidak ada masa depan dimana dia menjadi sangat kuat seperti saat ini. Meroleona wanita berbahaya itu pun seharusnya dibunuh dengan cepat oleh Maurice. Fugo Leon bahkan seharusnya tidak ada di sini. Dia seharusnya sudah mati sebelumnya. Para kesatria sihir pun seharusnya mati dengan cepat. Jadi kenapa? Apa bedanya dengan yang ini? Apa yang berbeda dari penglihatanku? Saat itu Yuno berhasil memojokkan Lucius dengan serangan-serangannya. Kemudian Yuno berkata di dalam hatinya. Sempatan itu selalu sampai padanya pada akhirnya. Dia melakukannya juga saat melawan Lucifero. Itu selalu membuatku frustasi. Tapi dia pun yang menjadi alasan kenapa aku masih bisa berdiri melawan mereka yang tidak bisa aku kalahkan. Kemudian Lucius berkata lagi di dalam hatinya. Yuno ini, dunia ini, aku tidak bisa melihat masa depannya. Ini adalah dunia yang sudah dipengaruhi oleh Asta. Setelah itu dengan cepat, Yuno melepaskan tebasan ke arah Lucius sambil berkata. Siapapun dirimu, aku akan mengalahkanmu. Tebasan Yuno itu pun berhasil mengenai Lucius dan menembusnya. Tapi momen itu mengakhiri alur cerita Black Clover season terbaru episode 200. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Animatik. Terima kasih telah menonton!